saya lihat disini keunggulannya disini sudah ini ya ternyata-ternyata apa namanya dia lebih pengaitnya itu lebih tinggi ya daripada ukuran yang S-series Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore para penghobi aquascape di seluruh Indonesia kembali lagi bersama channel kami aquascape seluruh Indonesia seperti biasa kita lebih mengkedepankan edukasi wawasan pendidikan dalam dunia ekosistem khususnya aquascape nah kali ini teman-teman kita akan coba untuk membongkar LED pabrikan yang mereknya Kak terbaru yang ini adalah S-series ya mereknya Kak S-series yang kedua ini mereknya juga sama Kak tapi yang terbaru Z-series jadi ini biasanya dipakai untuk aquascape ukuran 50-60 nih saya coba akan berikan watt yang dibutuhkan ukuran aquascape untuk 60 kebetulan yang di samping saya ini ukurannya 60-30-30 berarti yang dibutuhkan untuk aquascape kuatnya berarti untuk low itu adalah 10,8 ya untuk medium berarti 21,6 dan untuk high 43,1 nah di LED dua tipe ini ini 24 watt temen-temen nih berarti berada di medium jadi kalau misalkan untuk high berarti ini teman-teman harus double ya jadi 60 kali 30-30 kalau teman-teman punya di rumah kuasa aquascape nya berarti ini dibutuhkan double ya dua yang dibutuhkan berarti kalau misalkan teman-teman main di steam atau apa itu yang untuk keunggulan di medium berarti hanya satu saja nih saya akan coba untuk sedikit memberi masukan buat teman-teman aquascape tentang series yang terbaru dari Kak ini ya saya lihat disini keunggulannya disini sudah ini ya rata-rata apa namanya dia lebih pengaitnya itu lebih tinggi ya daripada ukuran yang S-series oke temen-temen nih ini untuk S-series dulu ya nah ini untuk Z series saya lihat sih disini ini ini lebih apa ya lebih harusnya sih lebih bagus ya kalau yang untuk ukuran apa namanya seri ini ya jadi dia lebih lebih tinggi ininya besi ininya tuh lebih tinggi jadi lebih jauh dari permukaan air ya jadi cukup lah kalau misalkan untuk temen-temen ya mencoba untuk membuat aquascape ya coba-coba untuk pemula sebetulnya ini rekomendasi rekomendasi banget ya menurut saya sih nih nih kayak gini temen-temen jadi eh perbedaannya yang saya suka ya satu dia besinya lebih tinggi ya sedangkan yang dibutuhkan untuk aquascape ini dari permukaan air ke lampu itu harus lebih jauh jadi minimal segini itu udah minimal ya tapi lebih jauh akan lebih bagus lagi karena kenapa ini kalau misalkan berdekatan itu yang ada Hai bakal timbulnya ada karena dia lebih panas tapi ini lebih tinggi ya jadi yang saya suka di Z-series ini dia lebih tinggi ininya ya kemudian dari jenis lampunya juga dia berbulat ini jenis lampunya LED-nya jenisnya bulat seperti ini kalau misalkan dari warna ini juga sama warna dia lengkap juga seperti tipe yang sebelumnya ya hanya mungkin dia lebih bulat ya tentunya mungkin saya akan lebih fokus lagi ya kayak gitu teman-teman ya ini dari Z-series kemudian kalau saya bandingkan dengan S-series yang sebelumnya satu dari besinya penyangga ini dia lebih pendek ya dia lebih pendek tentunya kalau misalkan terlalu berdekat dengan permukaan air dia akan lebih panas gitu teman-teman apalagi mainnya double ya dua kayak gini ya untuk high dan lampunya seperti ini biasa aja jadi lampu yang seperti biasa berdekatan seperti ini kayak gitu teman-teman jadi kalau misalkan untuk memilih saya lebih suka dari tampilan saya lebih suka yang Z-series yang ini teman-teman ya cuma nanti kita akan coba untuk tes bagaimana fokusnya bagaimana menyebarnya cahayanya ya oke kita coba ya teman-teman ya nah ini teman-teman ya yang depan ini adalah Z-series yang terbaru yang belakang eh itu yang lama ya mereka ya Coba kita lihat apa namanya cara penerangannya jadi mungkin lebih-lebih menyebar ya si S-series ini lebih menyebar dan kalau misalkan saya lihat di sini lebih terang ya lebih terangnya lebih dominan lebih dominan-dominan dia lebih-lebih cahayanya menyebar gitu ya itu untuk seri-series ya untuk yang belakang ya sekarang kita coba yang terbaru nah ini yang terbaru teman-teman jadi kalau saya lihat di sini cahayanya lebih fokus tapi dia lebih soft ya lebih-lebih nggak terlalu high gitu ya jadi dia lebih soft jadi menurut saya sih eh dia lebih apa ya lebih-lebih nggak terlalu menyebar tapi dia fokus ke tanaman ya Nah gitu teman-teman jadi kalau misalkan saya pribadi untuk memilih untuk seri ini sebenarnya saya lebih-lebih memilih dua-duanya juga ada kelebihanan kekurangan ya jadi kalau misalkan untuk untuk Z-series lebih sukanya dia besinya itu lebih tinggi dan cahayanya tuh lebih soft tapi kalau yang Z apa yang S-series dia dia lebih-lebih terang banget dan apa namanya cahayanya terlalu menyebar jadi kayak kalau saya sih lebih memilih yang Z-series ini gitu lebih lebih-lebih soft ya tadi dia lebih-lebih tinggi dari permukaan tentunya ke tanaman juga tidak akan panas kayak gitu teman-teman Nah jadi teman-teman nanti bisa untuk memapa namanya mencoba untuk di rumah memilih sukanya yang mana di sini ada kekurangan dan kelebihan Oke teman-teman itu pembahasan topik dari LED merek K untuk Z dan S ya Oke terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati